selamat menikmati baik dengan lisan dan capan rasa syukur itu dengan perbuatan dalam hati kita mari kita semua sama mengiripkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW dengan kalimat Allahumma Sali Allah Sadina Muhammad wa a'ala Laовой Sadina Muhammad teman-teman dan anak-anakku semua kali ini kita akan membahas tentang kenapa Umar menerakkan hidup pola hidup sederhana di dalam pemerintahannya Mendasarnya adalah tiga Kenapa dia mengadapkan itu Karena ada dasarnya tiga Yang pertama Karena Umar itu sangat takut Kepada Umar Kenapa demikian Apapun yang dilakukan Oleh seorang pemimpin Atau oleh seorang hamba Allah Apalagi seorang pemimpin Yang tanggung jawab sangat besar Kita tahu bahasanya Wilayah kekuasaan Bani Umayyah Satu Itu meliputi tiga benua Benua Afrika Benua Asia Benua Afrika Benua Asia Benua Eropa Nah tanggung jawab yang besar ini Maka Umar Menerapkan pola Hidup sederhana Di dalam pemerintah Nah Karena Kenapa dia mulai dari dirinya sendiri Supaya kehidupan seperti ini Dicontoh Oleh para Gubernur-gubernurnya Di seluruh wilayah kekuasaannya Atau amir-amirnya Di wilayah kekuasaannya Nah Dengan demikian Maka Fokusnya Umar Itu Atau fokusnya pemimpin Kepada rakyatnya Bagaimana rakyatnya itu sejahtera Seluruh wilayah kekuasaannya itu sejahtera Tidak terabaikan Kesejahteraan rakyatnya Baik dari segi perhatian Seorang Pemimpin Atau seorang raja Atau seorang presiden Kepada rakyatnya Nah itu yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz Sehingga Dalam waktu cepat Wilayah kekuasaan Bani Umayah I Atau rakyat Bani Umayah I Yang pimpin oleh Umar bin Abdul Aziz Alhamdulillah Sedangkan di cek Kepada pimpinan Atau kepada Penanggung jawab Bagaimana Untuk melihat Memperhatikan Bagaimana Kesejahteraan rakyat Bani Umayah I Ketika Umar bin Abdul Aziz Memimpin Sulit mencari Rakyat yang Apa ya Pemberi zakat Keseluruhan rakyat Bani Umayah I Melapor kepada Umar bin Abdul Aziz Tidak ada lagi Rakyat yang Patut Menerima zakat Rakyat itu Sejahtera Malahan Umar bin Abdul Aziz Yang patut Di Diperhatikan Yang patut Diberi bantuan Kenapa Karena Umar itu Hidup Sangat sederhana Sekali Di tempat Atau di rumah Yang hanya Apa ya Yang sangat Sangat sederhana Malahan dalam Menurut Alis sejarah Bahasanya Umar itu Ketika rumahnya Bolong Atau rumahnya Rusak Umar sendiri Yang perbaiki Nah itulah Kita bisa Bayangkan Bahasanya Seorang kepala negara Atau seorang raja Yang wil Kekuasanya Tiga benua Hidup Dengan kondisian Seperti itu Rumah Ketika rumahnya rusak Dia sendiri Yang perbaiki Nah Itulah Kesederhana Surah Umar Kenapa Dia sangat takut Kepada Umar Umar Meyakini Seperti yang terdapat Dalam surah Al-Gafar itu Bahasanya Kehidupan Yang sesungguhnya Itu adalah Al-Gafir Surah Al-Gafir Ya 39 Kehidupan Dunia ini Hanya sementara Kehidupan Akhir itu Yang Kekal Apapun Yang Dilakukan Seorang pemimpin Akan Dipertanggungjawabkan Kepada Nah Begitu Umar Sehingga Umar Sangat takut Kepada Karena Semua Apa yang Kita lakukan Semua Apa yang Kita miliki Atau Semua Apa yang Kita lakukan Itu Akan Dipertanggungjawabkan Kepada Apalagi Seorang pemimpin Menurut Umar Bin Abdul Aziz Nah Itu analisa Dari Umar Bin Abdul Aziz Nah Dia juga Seorang yang Zuhud Kepada Sangat Sangat Sederhana Maksudnya Begini Dunia Apa yang Dimilikinya Itu Dikembalikan Ke Baitulma Nah Apa yang Dimiliki Kekal Ganti Baitulma Termasuk Dimulai Dari Dirinya Sendiri Kita Tahu Seorang Umar Adalah Anaknya Gubernur Menantunya Khalifah Iparnya Khalifah Saudara-saudara Istrinya Adalah Seorang Khalifah Istri Dari Umar Bin Al-Jah Adalah Fatimah Binti Abdul Malik Ayahnya Dua Khalifah Saudara-saudara Dari Istrinya Al-Wali Bin Abdul Malik Sulaiman Bin Abdul Malik Hisham Bin Abdul Malik Dan Ada Lagi Yang Antaranya Saudara-saudara Istrinya Adalah Khalifah Atau Saudara-saudara Istrinya Adalah Raja-raja Atau Presiden-presiden Nah Begitu Nah Dia menerapkan Hidup sederhana Sehingga Rendah Berasa Tawadu Rendah dirinya Kepada Allah Seraumar Maka dia menerapkan Pola Hidup Sederhana Dia yakin Apapun Yang dimiliki Oleh seorang Hamba Apalagi seorang Pemimpin Itu Akan Dipertanggungjawabkan Nah Maka Untuk Mengurai Tanggungjawabnya Kepada Allah Maka Umar Meringankan Pertanggungjawabnya Kepada Allah Maka Umar Hidup Sederhana Nah Sikap Pertama Sangat takut Kepada Allah Sikap Zuhur Kepada Allah Sikap Tawaduk Kepada Allah Dalam artian Orang yang Tawaduk Kepada Allah Itu Dia selalu Menjadi Pemimpin Bagi Rakyat Bukan Menjadi Penguasa Bagi Rakyat Orang Yang Takut Kepada Allah Sehingga Dia Menjadi Tauladan Bagi Rakyat Dan Orang Yang Hidup Zuhud Kepada Allah Atau Sederhana Dalam Hidupnya Karena Semua Pertanggungjawaban Itu Nanti Kepada Allah Semakin Banyak Yang 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 Dimilikinya Makan Semakin Banyak Pula Akan Dipertanggungjawabkan Kepada Allah Nah Itu Dia Mengambil Pola Hidup Zuhud Tawadu Allah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Adalah Orang Yang Tawadu Nah Begitu Juga Kita Kenal Sahabat Rasulullah Sallallahu Adalah Kakek Dari Umar Bin Amda Kakek Ibunya Umar Bin Amdil Aziz Adalah Orang Yang Tawadu Kepada Allah Orang Yang Sangat Sederhana Dan Sangat Takut Kepada Allah Dan Orang Yang Menerapkan Hidup Sederhana Orang Yang Zuhud Kepada Allah Umar Tidak Punya Istana Pada Wilai Kekuasaannya Adalah Dua Bin Mua Nah Itu Karena Umar Bin Abdul Aziz Adalah Keturunan Dari Umar Bin Khattab Maka Umar Bin Abdul Aziz Meniru Pola Hidup Sederhana Meniru Pola Kepemimpinan Di Dari Yang Ditunjukkan Oleh Umar Bin Khattab Dalam Masa Kepemimpinannya Yang Dilaksanakan Dalam Masa Teman Teman Temanku Dan Anak Anak Aku Semua Dan Para Pemimpin Menaw Ladani Kepemimpinan Umar Bin Abdul Aziz Pemimpin Yang Menerapkan Hidup Pola Sederhana Mudah Mudah Mudahan Ini Semua Bermanfaat Apabila Ada Keterang Keterang Yang Tidak Yang Menagukan Mohon Maaf Ini Sumber Diambil Dari Buku Yang Ditulis Oleh Dokter Ali Muhammad As-Sala Yang Buku Ini Merupakan Terbitan Pustaka Al-Kawshar Itu Sumber Yang Apa Yang Yang Saya Ambil Yang Menjadi Referensi Dan Sumber Sumber Yang Lain Ini Mudah Mudahan Kita Semua Termasuk Orang Orang Yang Tawadud Orang Yang Takut Kepada Allah Orang Orang Yang Zuhud Kepada Allah Karena Dunia Inilah Sementara Semua Apa Karena Kita Ambil Allah Apa Allah Apapun Yang Kita Lakukan Atau Sebagai Khalifah Allah Seperti Umar Bin Abdul Aziz Semua Khalifah Allah Atau Wakil Allah Di Dunia Ini Maka Dia Mengikuti Apa Yang Telah Dijelaskan Allah Dan Mengikuti Apa Yang Telah Dijelaskan Rasulullah Pemimpin Akan Mempertanggungjawabkan Segala Perbuatannya Kepada Allah Nah Hidup Di Dunia Ini Adalah Sementara Apapun Yang Kita Lakukan Dunia Ini Akan Kita Pertanggungjawabkan Kepada Allah Nah Rasulullah Sallallahu 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 Para Tabiain Tabiain Para Pemimpin Yang Sallallahu Nah Inilah Teman-teman Semua Anak-anakku Semua Kisah Dari Umar Bin Abdul Ajis Menerapkan Pola Hidup Sederhana Atau Pemimpin Yang Zuhud Pemimpin Tiga Benua Yang Zuhud Dalam Pemerintah Mudah-mudahan Berenfaat Mudah-mudahan Menjadi Taulah Dan Bagi Kita Semua Bagi Pemimpin Masa Depan Umat Islam Masa Depan Negara Dimanapun Berada Baik Negara Negara Islam Maupun Bukan Mudah-mudahan Tidak ada Lagi Raya yang Menjerit Karena Kelaparan Tidak ada Lagi Raya yang Tidak Diperlakukan Secara Adil Karena Kezeliman Seorang Pemimpin Siapapun Apapun Yang kita Lakukan Akan Dipertanggungi Dipertanggungi Jawabkan Nah Itulah Terima kasih Mohon maaf Lai batin Mudah-mudahan Kita bertemu lagi Dengan Kisah-kisah Berikut Kisah-kisah Histori Islam Akan Ditayangkan Episode-episode Berikut Terima kasih Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Jangan lupa Tengkap tombol loncengnya Mudah-mudahan Kita Teman-teman semua Dan anakku Bisa mengikuti Kisah-kisah Berikut Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh